Selamat pagi anak-anak Pagi-pagi Juhan berdasarkan Apa kabar kalian? Mari Semoga kita semua sehat Dan tetap semangat Untuk mengikuti pembelajaran Pembelajaran Anak-anak Sebelum kita mulai Pembelajaran hari ini Ibu minta kesediaan Anak-anak kilo untuk pemimpin Doa Bapak 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 Ibu minta kesediaan Ibu minta kesediaan Ibu minta kesediaan Ibu minta kesediaan Siapa yang tidak ada di hari? Semuanya Bagus Untuk meningkatkan Untuk meningkatkan rasa cinta kita Kepada tanah air Maka kita akan bersama-sama Menyatikan lagu Dari Sabah sampai Merukir Semuanya berdiri Dari Sabah sampai Merukir Tidak Dari Sabah sampai Merukir Berjadang pulau-pulau Sampung menangku menjadi satu Itulah Indonesia Indonesia Tanah airku Aku berjanji padamu Menutup Tanah airku Tanah airku Indonesia Masih berdiri Untuk meningkatkan motivasi kita Belajar hari ini Maka kita akan mengenai lagu Hak dan Kewajiban Coba Sama-sama nyanyi Hak dan Kewajiban dulu Siapa mau tahu Hak dan Kewajiban Sini didengarkan Hak dan Kewajiban Harusnya serimbang Biar tetap aman Kewajiban guru Baru terima hak Biar tetap keentran Hak dan Kewajiban Kewajiban harus dilakukan Dengan tanggung jawab Kewajiban adalah sesuatu Yang harus dan maju dikerjakan Sedangkan hak adalah sesuatu Yang harus didapatkan terima Tepuk semangat 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 Baik anak-anak Hari ini kita belajar tentang PPKM dengan materi Kewajiban dan hak Kewajiban dan hak sebagai warga sekolah Dengan tujuan pembelajaran yang dicapai adalah Yang pertama Setelah mengamati video Tentang kewajiban dan hak sebagai warga sekolah Pada laptop dan diskusi kelompok Sisa dapat menganalisis perbedaan Antara kewajiban dan hak sebagai warga sekolah Dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat Yang kedua Setelah mengamati video Tentang kewajiban dan hak sebagai warga sekolah Pada laptop dan diskusi kelompok Sisa dapat menentukan kewajiban dan hak Sebagai warga sekolah dengan tepat Nah anak-anak Sekarang ibu mau ajak kalian keluar Untuk mengamati lingkungan sekolah yang kurang besi Sekarang amati lingkungan sekitar dulu Semua lihat di lingkungan ini Bagaimana keadaan lingkungan yang kamu amati Tidak bersih Apalagi Banyak sampah yang bersih Banyak sampah yang bersih Bersih Apa yang harus kita lakukan Memperkenalkan Dengan cara apa Menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu Termasuk kewajiban atau hak Terima kasih atas jawaban kalian semua Sekarang kita pulang ke kelas Kalian sudah masuk ke kelompok masing-masing Ibu akan membaikkan lembaran ke lembaran kerja peserta didik Atau yang sebut dengan LKPD Berhatikan disini Cara mengerjakannya Kelompok 1-2 Nanti di depan sini Tulis nama kelompoknya Tulis nama kelompok Terus ketuanya siapa Terus tulis anggot Anggotanya semua disini Setelah itu kerjakan sesuai dengan Perintah yang ada di dalam Lembaran kerja ini Sebelum mengerjakannya Kita terlebih dahulu Menonton Atau mengamati video yang ada pada LKPD Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menikmati 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 Tugas Selamat menikmati Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati